Berita selanjutnya, pemirsa 10 pemakai dan pengedar narkoba ditangkap polisi. Polisi menangkap 10 tersangka penyalahgunaan narkoba dalam operasi bersinar candi di wilayah hukum Polres Pemalang. Mereka yang tertangkap merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. Ada pula pengedar obat-obatan jenis heksimer. Hasil operasi bersinar candi 2023 langsung digelar oleh Poludai Jawa Tengah, dipimpin langsung oleh Kapoludai Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Salah satu tersangka yang dibekuk polisi bahkan mengirim paket lewat jasa ekspedisi. Tersangka mengirim paket seberat 23,5 gram ganja yang akan dipakai pada saat lebaran. Operasi bersinar candi digelar selama 20 hari dan berakhir pada 29 Maret silam. Kalau berhasil over target dari 2 TO yang diberikan kepada kami, kita bisa mengunggap 4 TO, terus yang non-TO nya 3. Jadi untuk Polres Pemalang bisa mengunggap 7 kasus yang menjadi TO maupun non-TO dari Kota Jawa Tengah dalam operasi bersinar 2023. Ada kan hijaran dengan apa, Nen? Nah, ini rata-rata ini. Seluruh tersangka dikenakan pasal 111 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.